Intro Tentunya kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan langsung dari Bapak His Excellency Hassan Kleip Your Excellency, the time is yours. Dipersilakan Terima kasih banyak Ibu Marissa Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian Banking School Ibu Dr. Pusumaning Tuti Sutyono yang kami kenal sebagai Ibu Titu, sahabat lama Ibu Moderator, Ibu Marissa, Ibu MC, Bapak-Bapak, dan rekan-rekan yang kami hormati Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera dan selamat siang waktu Jakarta disini, selamat pagi tentunya Saya itu agak khawatir ini Ibu Titu Saya itu tidak akan kasih kuliah, jadi harapannya please manage the expectation Saya tidak, bukan dosen, saya tidak akan kasih kuliah Dan yang pasti masalah itu adalah saya non-ekonom Jadi kami bukan ekonomis Berbicara di depan tokoh-tokoh di bidang ekonomi Ibu Titu tadi sudah sampaikan di depan para dosen dan mahasiswa di bidang ekonomi Namun tentunya kadang-kadang kita perlu ada perspektif dari non-ekonom terhadap bidang ekonomi sendiri Oleh karena itu kami akan coba untuk sharing sebagai seorang diplomat Ibu Sharing apa yang kami ketahui selama ini Dan ini lebih kepada diskusi daripada pemaparan kuliah Sesuai permintaan judul webinarnya perkembangan perdagangan internasional Selama masa pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan WTO Mungkin saya akan bagi tiga segmen Ibu Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat Yang pertama adalah pandemi COVID-19 itu sendiri Yang kedua perdagangan internasional Indonesia Dikaitkan dengan masa COVID-19 Dan yang terakhir adalah terkait dengan isu-isu yang di WTO Namun tentunya kami mengingat tugas dan pekerjaan di sini Kami akan sentuh juga sedikit terkait dengan WHO World Health Organization Terkait dengan pandeminya sendiri Dan sesuai dengan harapan Ibu Marisa Nanti juga kami akan coba untuk menyentuh WTO Yang akan kami, World Intellectual Property Organization Yang akan kami kaitkan dengan ekspor dan ID Ibu Marisa tadi sampaikan mengenai nilai tambah Yang berkaitan melalui ID Tapi ditaikkan dengan ekspor kita Bapak dan Ibu yang kami hormati Mengenai pandemi COVID-19 Rasanya sudah lebih dari 8 bulan Sudah merebak ke seluruh negara No one is immune Semua terdampak Dampak besarnya bukan hanya bagi kesehatan Tapi juga bagi bidang ekonomi dan perdagangan tentunya WHO kemarin tanggal 5 November Baru saja mengeluarkan namanya WHO Weekly Update COVID-19 Seminggu terakhir Kasus baru adalah 3,3 juta Jadi total per hari ini 46 juta kasus Dengan 1,2 juta kematian Eropa seminggu terakhir atau dua minggu terakhir ini Yang paling terhantam dengan merebaknya COVID-19 Atau second wave Sehingga menyentuh 1,7 juta selama satu minggu Dan 17 ribu meninggal Oleh karena ini Itu baru saja Perancis total lockdown Inggris total lockdown Dan kami di sini Swiss Masih partial lockdown Jadi yang memang yang dibuka hari ini Di Geneva saja Yang buka hanya kombensin Farmasi Hanya tiga Dengan supermarket yang ditunjuk Itu Seperti yang Ibu Marisa sampaikan tadi Lockdown, penutupan bisnis Travel restriction Transport restriction Itu sangat menyebabkan Aktivitas ekonomi dan perdagangan terganggu Termasuk masalah employment Dengan adanya lockdown dan penutupan beberapa usaha Semua negara nampaknya terdampak Akibat kelesuan ekonomi dunia Terjadi perlambangan pertumbuhan ekonomi Dan tentunya kecuali Indonesia kena juga Beberapa dampak ekonomi Akibat COVID-19 Yang selama ini berdasarkan survei Terakhir adalah dari Islamic Development Bank Economic growth impact-nya Forecast kontraksi global GDP-nya Minus 5,2% Penurunan income per kapita Jutaan orang akan back to poverty Kembali ke temiskinan Sementara untuk trade impact-nya Kontraksi sekitar 13,4% Kalau 2020 ini Prediksi WPO yang baru dikeluarkan Belum lama ini Menyampaikan bahwa Pendagangan global akan jatuh Minus 13% Itu kalau optimistik skenario Tapi kalau pessimistik skenario Mencapai minus 32% Total global trade Jadi ini juga merupakan Hal yang sangat Mengkhawatirkan Terutama bagi negara-negara berkembang Dan memang saat ini Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu moderator Negara berjuang memenuhi Kebutuhan nasionalnya Terutama misalkan Alat-alat kesehatan Pelarangan ekspor Alat-alat kesehatan Akhirnya Ada gangguan terhadap Prinsip perdagangan bebas Dan semakin munculnya Proteksionisme Di bidang perdagangan Karena situasi Sementara itu Belum ada vaksin Hingga saat ini WHO dan DAFI Atau yang disebut Global Alliance for Vaccine and Immunization Baru saja kemarin Minggu lalu paparan Bahwa dari 12 kandidat vaksin Hanya 3 yang sudah mencapai Pasal 3 Yaitu Human Trial Dan tidak ada Atau belum ada Garanti akan sukses Ini yang mengkhawatirkan Ketika menyampaikan bahwa Kemungkinan suksesnya Belum pasti Tapi oleh karena itu Sekarang ada program Namanya Hanya sharing juga Ini program namanya Advanced Market Commitment Atau EMC Jadi negara-negara Sekarang berlomba Untuk memesan Melalui DAFI Jutaan vaksin Dan kalau Sakarna begitu banyaknya Di atas 100 negara sudah pesan Jadi ada yang self-funded Yang bayar sendiri Yaitu High Income Countries Sama Upper Middle Income Countries Sementara yang Assistant Melalui donor Dengan harga yang jauh lebih murah Itu untuk Low Income Sama Lower Middle Income Indonesia termasuk masih Lower Middle Income Meskipun World Bank Waktu itu Bulan Juni menyampaikan Kita akan masuk ke Upper Middle Namun yang digunakan oleh DAFI Dengan World Bank Adalah sebelum pandemi Karena pandemi Kemungkinan akan turun Oleh karena itu Kita juga akan Jatuh kepada yang Assistant Nah Itu Itu merupakan Yang berkaitan Dengan pandeminya sendiri Sekarang kalau kita Bandingkan Pendatangan Internasional Indonesia Sebelum dan Semasa pandemi COVID-19 Dulu Kalau tidak salah 2019 Itu McKinsey & Company US Consulting Firm Tentunya Bapak dan Ibu Tahu betul Memprediksi Ekonomi RI Sangat potensial RI Ekonomi ke-16 Terbesar di dunia 45 juta Consuming Class 55 juta Skill workers Bahkan Diprediksi 2030 Tahun 2030 RI bisa mencapai Negara Ketujuh terbesar Di dunia Dengan 135 juta Consuming Class Dan 133 Skill workers Tapi memang Harus Unleash The potential Yaitu caranya Adalah Mengatasi Berbagai hambatan Menuju potensi itu Itu yang Harus dilakukan Oleh Tentunya Pembeli Orang Indonesia Namun Prediksi tersebut Terpaksa Harus Di adjust Karena Dampak Dari Pandemi COVID-19 Tidak mungkin Lagi Firm Seperti itu Karena situasi Sekarang Sudah jauh Berbeda Dengan Prediksi Tahun 2019 Namun Kalau kami Lihat Bapak Dan Ibu Kinerja Pedagangan RI Di masa Pandemi Ini cukup Stabil Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain Kalau Kita Perbandingkan Antara Before And After Sebelum Atau Selama Contoh Saja Dari Kemdar Itu Ekspor Kita Bulan September 2019 Berjumlah 14,08 Milyar US Dollar Tapi September 2020 Itu Turun 14 Milyar US Dollar Jadi Tidak Jauh Berbeda Juga Ekspor Dari Januari Agustus 2020 Itu Turun 7 Milyar 6,49% Turunnya Dibandingkan Tahun 2019 Ini Kalau Dibandingkan Dengan Negara-negara Tetanda Negara Lain Kita Masih Cukup Stabil Meskipun Tentunya Pertumbuhan GDP RI BPS Tadi Disampaikan Oleh Ibu Tidak BPS Tanggal 5 November Kemarin Menyatakan Triwulan 3 2020 Kontraksi 3 Minus 3,49% Padahal Triwulan 1 Masih Positif 2,97% Namun Memang Lebih Baik Daripada Triwulan 2 Yang Posisinya Minus 5,32% Dan Ekspor Kita Ketiga Ini Turun Memang Minus 5,58% Akibat Pandemi Ini Tapi Impor Juga Turun Memang Turun Besar 19% Bagi Kami Sebagai Orang Yang Non Ekonom Bukan Dibidang Perdagangan Bukan Dari Kementerian Perdagangan Dari Kementerian Luar Negeri Melihatnya Perspektifnya Mungkin Kenapa Tidak Terlalu Berdampak Terlalu Tinggi Kecuali Memang Tadi Mitra Utama RI Ekonominya Sedang Lesu Jadi Karena Lesu Less import Mereka Terus Yang kedua Adanya Travel Transport Restriction Sehingga Ekspor Kita Berkurang Tapi Kalau Dilihat Mungkin Sebabnya Kenapa Kita Masih Stabil Karena Ekspor Utama Kita Masih Natural Resources Masih Role Material 10 Komoditas Utama Berdasarkan Kenan Masih Saja Didominasi Oleh Natural Resources Kopi Sawit Kakao Karet Kayu Udang Dan Selain Hasil Tambang Misalkan Timah Batu Bara Biji Besi Jadi Karena Natural Resources Mungkin Masih Tetap Diperlukan Seperti Kopi Kopi Tetap Diperlukan Jadi Masih Diperlukan Dan Les Pesaing Natural Resources Namun Mungkin Ini Ada Bapak Dan Ibu Di Sini Yang Menangani Berbagai Peranan Di Jakarta Posisi Yang Baik Mungkin Kayaknya Sudah Waktunya Buat Indonesia Bergeser Dari Natural Resources Atau Resource Based Economy Ke Knowledge Based Economy Yang Berbasis Kepada Ide Pengetahuan Teknologi Informasi Tadi Betul Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Marisa Ada Nilai Tambah Ini Yang Sampai Sekarang Itu Perlu Terus Digalakan Adalah Nilai Tambah Produk Indonesia Melalui Inovasi Dan Kreativitas Persis Seperti Yang Disampaikan Oleh Ibu Dr. Marisa Saya Ingat Sekali Ada Pesan Dari Bawah Presiden Ketika Rakter Pesannya Adalah Jangan Selalu Kirim Barang Mentah Keluar Negeri Semuanya Harus Ada Nilai Tambah Nah Ini Mungkin Di Satu Pihak Kita Senang Ada Ekspor Kita Tidak Terpengaruh Namun Di Lain Pihak Ini Wink Apos Juga Sampai Kapan Kita Terus Menerus Dengan Natural Resources Based Economy Tidak Knowledge Based Economy Jadi Perlu Ada Contoh Korea Selatan Sangat Minim Natural Resources Dibandingkan Indonesia Yang Begitu Banyak Tapi Dengan Inovasinya Sangat Kuat Di Bidang Teknologi Contoh Elektroniknya Automotifnya Itu Adalah Berdasarkan Inovasi Dan Kreativitas Mungkin Ada Satu Yang Saya Sampaikan Swiss Ada Yang Menarik Swiss Tidak Ada Satupun Pohon Kopi Kopinya Impor Dari Indonesia Dari Brazil Dari Amerika Latin Dari Afrika Tapi Perusahaan Nestle Di Sini Yang Ada Di Lausang Itu Memproduksi Yang Namanya Ambil Bici Kopi Dari Kita Bikin Yang Disebut Dengan Namanya Nescafe Atau Nestle Cafe Sekarang Dimanapun Di Indonesia Di Warung Manapun Kita Mengenai Yang Namanya Nescafe Padahal Swiss Tidak Punya Kopi Satupun Nah Terus Kemarin Orang Pada Suka Espresso Bikinlah Namanya Nespresso Nespri Espresso Pakailah Kapsul Kapsul Dijual Lagi Ke Kita Bahkan Yang Menarik Adalah Seminggu Terakhir Saya Melihat Ada Kopen Yang Dibuat Dari Bekas Kapsul Harganya 319 Swiss Frak Hampir 400 Dolar Itu Inovasi Inovasi Seperti Itu Sangat Kuat Untuk Produk Produk Unggulan Contoh Lagi Swiss 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 Dikenal Dengan Switzerland Chocolate Swiss Chocolate Itu Dimana Mana Tapi Tidak Punya Pohon Satupun Pohon Chocolate Chocolate Diimport Bidinya Terus Inovasi Kreativitas Jadi Memang Sudah Waktunya Bagi Kita Untuk Memiliki Nilai Tambah Saya Senang Sekali Ketika Bapak Presiden Nanti Saya Akan Masuk Dengan Apa Bugatan Kita Lagi Digugat Oleh Uni Eropa Masalah Pelarangan Ekspor Nickel Atau Biji Nickel Meskipun Saya Sangat Setuju Dengan Bapak Presiden Ketika Menyampaikan Sudahlah Nggak usah Diekspor Lagi Kita Produk Nilai Tambahnya Adalah Dibuat Jadi Stamless Atau Jadi Litium Batre Tapi Ternyata Karena Kata-katanya Kita Pelarangan Ekspor Jadi Digugat Mungkin Nanti Saya Masuk Tapi Maksudnya Itulah Yang Memang Nilai Tambahnya Disitu Seperti Itu Inovasi Ini Sangat Terkait Seperti Dari Sampai Dr. Marisa Dengan Kekayaan Intelektual Atau Yang Disebut IP Intellectual Property Ada Tiga Pilar Di Intellectual Property Ini Yang Pertama Adalah Innovation Yang Kedua Commercialization Yang Ketiga Protection Nah Sayangnya Indonesia Masih Fokus Ke Pilar Yang Ketiga Protection Maka IP Di Indonesia Itu Masih Mungkin Ibu Ingat Sekali Saya Ada Artikel Saya Di Kompas Waktu Itu Mengingatkan IP Itu Dilihat Sebagai Isu Legal Isu Hukum Isu Teknis Nah Ini Orang Indonesia Banyak Pasar Rakyat Internasional Di Kalau Ditanya WIPO Itu Apa World Interactual Property Organization Oh Itu Yang Menangani Proteksi Dan Promosi Patent Nah Padahal WIPO Menangani Promosi Inovasi Dan Kreativitas Jadi Pada Copyright Ada Industrial Design Seperti Patent Brand Design Friedmark Jadi Untuk Indonesia Yang Produktif Dan Berdaya Saing Saya Kira Sudah Tidak Bisa Menghindar Lagi Perlu Inovasi Dan Kreativitas Sayangnya Sayangnya Ini Karena Ini Bukan Kuliah Ini Diskusi Jadi Saya Agak Bebas Ya Ibu Itu Jadi Sayangnya Itu Ini Kuliah Luar Biasa Berharga Buat Indonesian Banking School Sayangnya Kita Itu Masih Menghadapi Ketidakjelasan Sebagai Contoh Kalau Ada Orang Indonesia Seseorang Yang Invent Something Menemukan Sesuatu Terus Punya Prototipenya Nah Pertanyaannya Mau kemana Oh Dibawa Kemana Itu Hasilnya Gak Tau Kita Mau Dibawa Kemana Nah Yang Kedua Setelah Itu Oke Saya Punya Intent Something Saya Punya Prototip Saya Ingin Produksi Untuk Dijual Kemana Gak Punya Dana Pengusaha Mana Perusahaan Mana Yang Bisa Dihubungi Nah Kalau Patennya Gampang Ada Dijen KI Dijen Teklian Tidak 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 Hukam Nah Itu Juga Kalau Kita Lihat Ketika KI Disimpan Dikken Hukam Sudah Jelas Kita Masih Melihatnya Masalah Proteksinya Masalah Hukumnya Jadi Banyak Contoh Juga Misalkan Banyak WNI Putra-putri Terbaik Kita Jadi Juara Di Lomba Science Internasional Lomba Inovasi Internasional Nah Pertanyaan Kami Setelah Pulang Selain Dikasih Tepuk Tangan Dikasih Congratulation Terus Dikemanain Hasilnya Itu Nah Kebetulan Ibu Marisa Ibu Marisa Dari IPB Ya Iya Nah Contoh Dari IPB PhD Bikin Disertasi Penelitian Nah Mudah-mudahan Hasilnya Itu Bisa Dikomersialisasikan Tidak Disimpan Di Library Oleh Karena Itu Tahun 2018 Saya Bawa Dirjen Waipo Ke Presiden Ke Jakarta Ketemu Dengan Bapak Presiden Beliau Menyampaikan Akan Memberikan Pelatihan Kepada 20 Universitas Di Indonesia Untuk Training Namanya Commercialization Of Academic Research Sayang Sekali Sekarang 2020 Beratak Saya Sudah Banyak Belum Ada Follow Up Nah Juga Dua Tahun Lalu Kami Berhasil Membuat MOU Antara Backup Dengan Waipo Untuk Brand Desain Packaging For SMSE Untuk UMKM Dibantu Selama Lima Tahun Training Selama Lima Tahun Dibayarin Semua Oleh Waipo Backup Bukar Pindah Kemen Parekrap Sampai Sekarang Sudah Satu Tahun Masih Belum Ada Follow Up Jadi Maksud saya Kita Sendiri Harus Proaktif Kalau Kita Lihat AS Swiss Di Eropa Sini Korea Selatan Singapur Sina Itu Menangani IP Secara Holistik Tiga Pilar Dicangani Sekaligus Jadi IP Office Mereka Bukan Hanya Untuk IP Registry And Regulator Tapi IP Sudah Menjadi Innovation Agency Jadi Kalau Ada Orang Indonesia Invent Something Mereka Tinggal Datang Kesitu Disitulah Perkesatuan Antara Inventor Universitas Financial Network Industry Network Sama Pemerintah Jadi Berjadi Satu Sehingga Untuk Memajukan Indonesia Yang Produktif Dan Berdaya Saingnya Lebih Memungkinkan Jadi Perlu Ada Semacam Innovation Agency Atau Innovation Center Menangani IP-nya Secara Holistik Kadang-kadang Di kita Itu Suka Agak Lupa Menyamakan Kreativitas Sama Inovasi Sehingga Setelah Ada Backup Itu Ada Kreativitas Tidak Sama Dengan Inovasi Inovasi Lebih daripada Kreativitas Tentunya Kita Tahu Sendiri Nah Kelemahan RI Di bidang Inovasi Ini Akhirnya Terreflexikan Pada Ranking Di Global Innovation Index Tahun 2020 Ini Yang baru Keluar Berapa Bulan Yang Lalu Indonesia Selama Tiga Tahun Bertulut Masih Di Ranking Nomor 85 Sebelumnya Tahun 2017 Ketika Kami Pas Datang Kemarin Nomor 87 Jadi Sepuluh Besarnya Selalu Delapan Negara Barat Plus Korea Selatan Dan Singapura Nomor Satu Ranking Satu Selama 12 Tahun Berturut Dipegang Oleh Swiss Ranking Satu Sudah 12 Tahun Memang Keluarnya Di bidang Farmasi Di bidang Perkebunan Pertanian Contoh Tadi Kopi Dan Soprat Saja Sudah Mereka Banyak Patentan Yang Dinilai Adalah Human Capitals Education Research Knowledge Creative Input Invention Nah Di ASEAN Mereka Loncat Vietnam Itu loncat 30 nomor Vietnam Itu sekarang Nomor 42 Malaysia Nomor 33 Thailand 44 Filipina 50 Ketika Pengumuman Tahun lalu Vietnam Loncat Kebetulan Dubes Vietnam Duduk Sebelah Saya Tanya Sama Dubes Vietnam Kenapa Anda Loncat Sama 32 Nomor Dia Bilang Dari Perkebunan Banyak Temuan Temuan Perkebunan Yang Di Follow Up Dan Akhirnya Dikomersialisasikan Dan Dipatentan Sehingga Dan Dia Sangat Seperti Contoh Bu Disini Di Swiss Yang Kuat Sekali Adalah Research And Development Sangat Kuat Sekali Kadang-kadang Gedungnya Untuk R&D Lebih Besar Daripada Gedung Untuk Produksinya Jadi Mereka Betul-betul Spending More On Research And Development Nah Itu Yang Kami Lihat Jadi Kalau Untuk Misalkan Untuk Kalau Indonesia Mau Exportnya Sustainable Harus Sake Nilai Tambah Tidak Lagi Natural Resources Tapi Knowledge Based Export Yaitu Dengan Inovasi Dengan Kreativitas Seperti Yang Pak Presiden Sampaikan Nickel Or Biji Besi Daripada Dikirim Mentah Begitu Terus Dikuat Jadi Stainless Steel Di China Di Korea Di Jepang Di Kembali Lagi Stainless Steel Padahal Bahannya Nickel Or Apalagi Sekarang Sudah Musim Akan Masuk Ke Electric Car Yang Perlu Dengan Lithium Battery Oleh karena itu Betul-betul Sekali Pesan Bawa Presiden Jangan Lagi Barang Mentah Yang Dikirim Nah Ini Yang Saya Kira Kembali Seperti Yang Tadi Sampaikan Perlunya Ada Inovasi Dan Berikutnya Ini Masih Ada 10 Menit Lagi Pak Oke 10 Menit Saya Coba Yang Terakhir Adalah Segment Tadi Udah Masalah Pandemi Dan Perdagangan Sekarang Masalah WTO Memang Sejak Tahun 1995 WTO Dibentuk Itu Mengupayakan Adanya Kelancaran Perdagangan Barang Dan Jasa Dan Mereka Ingin Memastikan Ada Smooth Flow Dari Producent Ke Perdagangan Ke Konsumen Namun Kalau Ditanya Hubungannya Antara Perdagangan Di Masa Pandemi Kalau Kami Ditanya Mengenai Hubungannya Antara Perdagangan Di Masa Pandemi Dengan WTO Agak Sulit Saat Ini Karena Sudah Banyak Kritik Ke WTO Sangat Banyak Kritik Ke WTO Belum Ada Satupun Mekanisme Jangankan Mekanisme Statement Pun Belum Ada Dari WTO Yang Berkaitan Dengan Pandemi COVID-19 Intrig Hanya Negara-negara Anggota Saja Yang Terus Berbicara Di Sana Tapi WTO As an Organization Belum Ini Kemarin Proses Pemilihan Dirjem WTO Yang Baru Kami Ketemu Dengan Delapan Salah Satu Yang Kami Sampaikan Adalah Tidak Adanya Peranan Dan Rule Dari WTO Terhadap Pandemi COVID-19 Khusususnya Dikaitkan Dengan Tring Dan Mereka Mengakui Itu Kalau Jadi Katanya Akan Mengurusi Tapi Tidak Tahu Kalau Sudah Jadi Nanti Kelemahan WTO Mungkin Teman-teman Mahasiswa Mahasiswi Sudah Tahu Betul Sering Baca WTO Ini Kelemahannya Kalau Menurut Kami Adalah Sistem Decision Jadi Di WTO Itu Dikenal Dengan Sistem Single Undertaking Orang Atau Simpelnya Nothing Is Agreed Until Everything Is Agreed Jadi Harus Konsensur Semuanya Kalau Satu Nge-block Dan Akhirnya Sekarang Banyak Sekali Yang Deadlock Kita Indonesia Sedang Mengupayakan Beberapa Negara Masalah Visery Subsidy Subsidy Untuk Para Melayan Jumlahnya Berapa Presentasenya Berapa Sampai Sekarang Sudah 2-3 Tahun Ini Tidak Berjalan Juga Kita Sedang Bikin Public Stockholding Untuk Pertanian Di WTO Masih Juga Macer Ya Biasa Antara Negara Berkembang Dengan Negara Maju Nah Jangan Kan Itu Proses Seleksi Dirjen WTO Yang Baru Minggu Lalu Dari 8 Tinggal 2 Yaitu Nigeria Dan Korea Selatan Setelah Konsultasi Kami Juga Ikut Konsultasi Dengan Turita Preferensi Semua Mayoritas Anggota WTO Memilih Nigeria Oleh Karena Itu Pertemuan Minggu Lalu Akan Mengadop Dan Menesahkan Nigeria Sebagai Dirjen WTO Yang Baru Namun Belum Diambil Keputusan Amerika Serikat Intervensi Menyampaikan Bahwa Dia Tidak Bisa Ikut Konsensus Karena Menurut Amerika Serikat Dia Preferensinya Adalah Korea Selatan Macet Jadi Satu Negara Bisa Memblok Contoh Lain Adalah Ada Yang Namanya Appellate Body Atau Badan Banding Di Dispute Settlement Body Di Badan Apa Penyelesaian Masalah Nah Ini Anggota Panelnya Kalau Kita Banding Nanti Saya Masuk Itu Kalau Kita Banding Ada Tujuh Panel Panelist Nah Dari Tujuh Panelist Satu Kasus Itu Dicangani Oleh Tiga Panel Nah Sekarang Sudah Enam Orang Yang Sudah Masa Bakrinya Selesai Pemilikan Baru Diblok Kama Amerika Serikat Jadi Sekarang Kita Cuma Punya Satu Panel Anggotanya Padahal Harus Tujuh Satu Kasus Harus Tiga Sudah Sejak Januari 2020 Sekarang Sudah Sepuluh Bulan Tidak Bergerak Karena Hanya Satu Amerika Tetap Ngeblok Terus Siapapun Yang Ditunjuk Diblok Nah Ini Yang WTO Kenapa WTO Agak Sulit Nah Memang Ada Yang Namanya Trips Dan Trips Aspects Of IP Ini Juga Sama India Dan Afrika Selatan Datang Dengan Usulan Supaya Ada Waiver Sekaya Niter Paten Jadi Karena Ada Krisis Kesehatan Publik Sesuai Dengan Trips Agreement Itu Ada Compulsory Licensing Jadi Pemerintah Kalau Mau Bikin Obat Untuk COVID Tidak Harus Minta Patennya Bayar Patennya Tanpa Hanya Notifikasi Saja Misalkan Dari Sinova Aska ZDK Moderna Kita Tinggal Bilang Ke Mereka Kami Akan Buat Karena Kami Tahu Jadi Nah Itu Sampai Sekarang Belum Selesai Karena Diblok Oleh Negara Maju Terutama Negara Negara Yang Memiliki Perusahaan Farmasi Yang Sedang Meneliti Tidak Mau Mereka Mereka Dipatentkan Kalau dipatentkan Hartanya Tentunya Akan Sangat Tinggi Nah Mengingat WTU Tidak Banyak Terlibat Pandemi COVID-19 Mungkin Terakhir Aja Sejumlah Sengketa Dagang Indonesia Di WTU Ini Sangat Memberikan Dampak Terhadap Ekspor Dan Infor Kita Sepuluh Tahun Terakhir Ini Ada 12 Kasus Dagang Indonesia Di Dispute Settlement Body WTO Indonesia Itu Frequent Flyer Atau Frequent User Dari DSB Jadi Yang Paling Banyak Pakai Itu AS Kedua Cina Ketiga Uni Eropa Keempat Indonesia Jadi Lumayan Bukit Itu Di sini Kerjaannya Tidak Selesai Selesai Ini Masalah Sengketa Dagang Alhamdulillah 6 Telah Selesai 5 Kita Jadi Penggugat 1 Indonesia Digugat Nah Ini Sudah Selesai Yang Tiga Sudah Selesai Dipanel Kita Banding Sudah Dan Kalah Dari Dari Yang Tiga Ini Satu Kita Penggugat Atau Complainer Dua Kita Tergugat Yang Sekarang Sedang Kami Tangani Di Sini Adalah Ada Tiga Yang Satu Kita Sedang Menggugat Uni Eropa Mengenai Kebijakan Red To Kelapa Sawit Kita Sedang Menggugat Sawit Kemarin Sudah Ada Konsultasi Dengan Eropa Dengan Uni Eropa Tapi Kami Tidak Puas Karena Kita Tidak Puas Atas Jawaban Jawaban Dan Uni Eropa Napanya Tidak Bergeser Kita Sudah Meminta Pembentukan Panel Sampai Hari Ini Tadi Sore Kita Belum Sepakat Mengenai Anggotanya Anggota Tiga Panel Ini Belum Ada Kesepakatan Antara Siapa Ketua Dan Dua Anggota Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Karena Kami Melikat Uni Eropa Masih Terus Meminta Seseorang Yang Menurut Kita Terlalu Linien Kepada Kebijakan EU Karena Mereka Datang Dari Negara EU Sampai Sekarang Belum Ada Kesepakatan Masih Terus Nah Sementara Kita Sudah Digubat Tapi Belum Kepanel Sudah Ada Konsultasi Dengan Uni Eropa Yaitu Pelarangan Atas Export Nickel Ore Kita Dan Tentunya Satu Lagi Adalah Brazil Brazil Sedang Mengugat Kita Mengenai Impor Produk Daging Sapi Jadi Banyak Sekali Nah Mengingat Waktu Kesimpulannya Saja Langsung Yang Pertama Adalah Pandemi COVID-19 Ini Nampaknya Masih Belum Jelas Akan Berakhir Vaksin Belum Ditemukan Dan Akhirnya We have To live With It Harus Berusaha Bagaimana Mengatasi Isu Kesehatan Maupun Ekonominya Hampir Semua Negara Dilematis Antara Kesehatan Dan Ekonomi Sudah Pasti Itu Yang Kedua Adalah Mari Kita Rubah Dari Natural Resources Nilai Tambah Mengenai Inovasi Dan Kreativitas Jadi Knowledge Based Export Saya Kira Perlu Spending Untuk Research And Development Di Indonesia Yang Lebih Besar Lagi Penanganannya IP Atau KI GK Interactual Harus Tiga-tiganya Secara Holistik Kalau Mau Supaya Orang-orang Yang Menemukan Produk Baru Inovasi Baru Tahu Harus Kemana Yaitu Masalah Tentunya Inovasi Commercialization Sama Protection Jadi Satu Seperti Negara-negara Yang Lain Dan Mengenai Sengketa Di Distri Settlement Boni WTO Saya Kira Semakin Perlu Sebelum Buat Peraturan Apakah Itu Undang-undang Peraturan Presiden Peraturan Menteri Terutama Banyak Menteri-menteri Yang Membuat Peraturan Pertanian Perdagangan Pem-info Itu Menteri-menteri Atau Teman-teman Pejabat-pejabat Di Kementeriannya Sebelum Membuat Suatu Peraturan Yang Berkaitan Dengan Ekspor Dan Import Kami Sudah Kirim Berapa Kali Kemendat Minta Supaya Dikoordinasikan Supaya Ada Paragraf-paragraf Atau Corpusien Ketentuan Yang Tidak Melanggar Ketentuan Ketentuan Dalam WTO Sebagai Contoh Contoh Ketika Kita Melarang Impor Ayam Dari Brazil Dan Horticultura Dari Amerika Serikat Dan dari New Zealand Yang kita Kalah Karena memang Ada Profision Dalam Peraturan 18 Peraturan Dan 4 undang-undang Yang Menyampaikan Larangan Impor Jika Kebutuhan Dalam Negeri Sudah Cukup Oh Itu Dinilai Restriksi Langsung Kita Kalah Disitu Dengan ada Paragraf-paragraf Itu Si Yogyak Ya bisa saja Misalkan Dicari Cara Misalkan Peningkatan Produksi Dalam Negeri Untuk Mengurangi Impor Nah Itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Menyata Secara Jujat Melarang Impor Kalau Kebutuhan Dalam Negeri Cukup Nah Akhirnya Digugat Dan Itu Hampir Satu Tahun Lebih Prosesnya Satu Gugatan Oleh Karena Itu Saya Kira Mungkin Itu Kesimpulan Yang Kami Bisa Sampaikan Dari Seorang Yang Non Ekonom Ibu Yang Perspektifnya Beda Lagi Agak Kekanang Kekiri Tapi Menangani Isu Beberapa Isu Sekaligus Dan Ini Soresan Baru Tadi Malam Ibu Tito Terima kasih Ibu Marissa Ibu Tito Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Dan Itulah Yang Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sampai 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 Terima kasih.